harga cantik berarti mahal, wah ini daunnya panjang ya panjang benar kalau panjang kayak gini paling tawarannya Rp 8.085 ya Rp 6.000 di siang hari ini selamat siang semua, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar harga-harga sayuran semua di pasar induksi bitung seperti biasa yang belum sugerek-sugerek ya karena sugerek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video dan seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya jangan di skip videonya ya untuk di siang hari ini karena hari ini banyak yang viral ya yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai salam sukses buat petani bawang seluruh Indonesia bawang yang tercantik harganya sekarang udah di angka Rp 20.000 ya ada juga yang Rp 22.000 dan untuk bawang jawa itu harga bawang berbas kalau untuk bawang jawanya itu harganya di angka Rp 15.000 ada juga yang Rp 16.000-17.000 karena banterng warianya yang jawa Rp 13.000 saja untuk di dunia perjagungan Alhamdulillah walaupun udah tahun baru udah lewat 3 hari masih bertahan di angka Rp 5.000 untuk jagung yang tercantik ya untuk daun meninggal harganya sekarang di angka Rp 18.000 saja ya dan untuk asam caranya masih di angka Rp 13.000 dan untuk jengkol kulit harganya itu di angka Rp 12.000 saja dan untuk jengkol bijinya sampai mencapai harga Rp 45.000 cepolan ya kalau yang buntut ada yang Rp 35.000 ada yang Rp 30.000 ada yang Rp 40.000 tergantung barang dan kecantikannya ya inilah suasana Ooyong yang lagi direbutin oh keren dah Ooyong lagi viral lagi nih direbutin tuh banyak banget nih tuh orang lah 1,2,3,4,5,6,7,8 wah dideketin dulu dideketin dulu wah keren wah anak wander gak takut sama anak wander gak takut sama anak wander anak wander katanya anak wander dia digeser terus ini harga Ooyong di angka Rp 65.000 ya siang hari ini walaupun direbutin cuma Rp 6.500 harganya ya gak tau cabai cili ini cabai cili ya cabai cili tercantik nah ini salah satu cabai alas ya cabai alas yang tercantik ini cabai keriting Jawa dan cabai keriting daerah yang tercantik yang mau bertanggung cabai Ooyong ini salah satu cabai Ooyong cabai Ooyong itu beda licin bentuknya licin banget dia kayak beras untuk ini adalah cabai pesisir ya cabai pesisir sambi itu sama Ooyong hampir gak beda jauh ya hampir mirip ini salah satu cabai muntilan ya muntilan dari Bandung cukup banyak dari Jawa juga banyak yang gede-gede kayak gini cabai jabai muntilan ya untuk dicapai keriting di siang hari ini mencapai harga di angka 30.000 ya walaupun Bandar pengennya 35.000 tapi gak mampu ya ini paling tinggi di angka 30.000 karena ini keriting keriting jawa kalau keriting subang memang benar sih harganya di angka 33.000 rupiah saja sekaligus saja saya bacain untuk keriting hijaunya ini harganya di angka 15.000 yang tercantik untuk di siang hari ini kalau untuk di malam hari nanti di video malam hari dan kita pun gak bisa gak bisa melihat apakah ini mampu di angka 30.000 sampai malam sampai tutas ya karena ini banyak dusanya untuk kita melihat tutas setengahnya di video malam akan kita kasih tahu lagi harga-harganya dan untuk di siang hari ini tembus di angka 30.000 rupiah saja dan keriting hijau di angka 15.000 rupiah nah ini rawit putih viral ya harganya 25.000 karena rawit merahnya ini lagi naik daun pesnat makanya dia jadi pelampiasan rawit putihnya ya berhubung kita ada di bandar cabai walaupun saya gak sorot tetap aja saya sebut aja video tetap ada untuk cabai caplak harganya sekarang yang hijau itu caplak hijau yang buat gorengannya itu harganya di angka 45.000 rupiah dia belum bisa turun dia masih tetap angker dia tetap bertengker di angka 45.000 rupiah saja dan untuk cabai merah alas itu harganya di angka 15.000 rupiah cabai cilinya itu di angka cmb cili itu harga di angka 25.000 rupiah saja untuk TW hijau harga sekarang 15.000 hijau alasnya harga 10.000 rupiah ori 45.000 hari ini pasokannya agak banyak karena semalam kuat ini pesisir harga jualan di angka 75.000 siang hari untuk ori ecr sama di angka 75.000 rupiah saja untuk ori sebenarnya banyak yang mengatakan ini ori sebenarnya ini bukan cabai ori banyak yang mengatakan ori itu merah semua sebenarnya bukan kalau ori disininya ini kayak beras dicin kalau ini pesisir masuknya sambi seperti ini untuk cabai kalian ini sekarang harganya di angka 65.000 banter ngeluarin berarti ecrm cabai kalian itu di angka 70.000 sampai 75.000 juga ada juga karena banyak yang belanja itu tidak tahu sampai sekarang pun bentuk bentuk cabai untuk mentilan masih standar di angka 65.000 banter ngeluarin dan centeng ngeluarin 70.000 rupiah saya rasa untuk di dunia percapian selesai saya bicarakan dan kita lanjut menuju harga harga sayuran darang bulat harganya masih standar di angka 5.000 rupiah nah ini adalah bu kecil harganya masih standar yang ke 7.000 rupiah dan jagung harganya standar masih di angka 5.000 rupiah saja dan untuk kentang ini harganya ini kentang diang ini yang disebut kentang diang harganya diangka 12.000 rupiah dan untuk ngkol garut ini harganya cuman diangka 2.500 karena ngkol dieng ini harganya engkol medan ini harganya diangka 65.000 rupiah saja ini baru turun baru bongkar dan dan sekaligus ini di depan kita ada wortel ini agar wortel harga wortel medan ini harganya sekarang diangkat 90.000 rupiah dan ini dusanya harganya sampai diangkat 110.000 rupiah saja dan untuk tomat sekaligus saja ini ada tomat tomat sudah mencapai yang super tomat yang tercantik sudah sampai diangkat 8.500 bahkan ada yang 9.000 kalau tomat ini masih menjual diangkat 8.000 rupiah tomat yang tercantik untuk lobak harganya diangkat 5.000 lobak tercantik untuk kacang di siang hari ini masih bagus harganya karena malam kosong walaupun pasar lain mati tapi Cipitung harga kacang sekarang diangkat 9.000 rupiah yang tercantik dan yang butuh labu parang ini labu parang apa namanya harganya saya enggak tahu labu parang yang biasa cuma 5.000 tahu labu parang ini bunter bunter begini untuk kacang tanah harganya masih standar diangkat 10.000 jualan kacang tanah kuatnya sampai 3 hari iya dia sampai 3 hari jual kacang 4 hari keren abis abis kerennya untuk labu siam sekarang harganya diangkat 80.000 labu siam dan untuk sampo masih harganya standar diangkat 4.500 dan ini untuk bandar 10.000 saya enggak perlu nanya harganya karena harganya cukup di 10.000 rupiah iya anggar terus bapak dagang apa iya wow keren lagi naik daun goceng wow kembang kol 10.000 sekarang ya udah keren dah habis keren habis ya beginilah kembang kol keren ini emang goni reono di absen ini memang ini di absen kalau enggak di absen enggak dapet dong ya ternyata di absen juga nih yang pada ngambil ini di absen karena barang setok sedikit ya salam sukses saja buat kembang kol di seluruh indonesia utama dari kembang kol petani dari kerawang cikampek kembang kol harganya sekarang udah posisi di angka 9.500 ini udah dikerubutin centeng kebagian berapa karung paling 2 karung kebagian anak kecil sekarung harganya berapa buluk 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 marah 95 tadi 85 tapi buluk tadi ngeluarin udah 95 beda-beda orang berarti beda-beda harga tergantung barang dan kecantikannya oh gitu gimana gimana tergantung barang dan kecantikannya kalau barang cantik berarti mahal wah ini daun panjang kalau panjang 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 8.085 6.000 musah aduh aduh ini manggone namanya centeng kebangkul banyak kayak gini kenal semua soalnya sering hutang sama saya untuk timun timun langsung lakun timun harganya 5.000 sekarang salam sukses saja buat petani timun seluruh Indonesia sampai semobil centeng nembak di bawah timun super jadi tidak diturun di lampak langsung oper mobil ditembak semobil ini timun dari sukatane dari bancong sukatane ini timun 5.000 rupiah super ini tidak pakai turun di lampak langsung turun centengan di mobil langsung untuk para yang tercantik sekarang harganya di angka 6.000 terong tercantik sedunia dan untuk koyong alhamdulillah sekarang ada kemajuan lagi sekarang harganya di angka 7.500 koyong tercantik di siang hari ini 7.500 untuk terong ini terong dari Jogja ini dijual di angka 5.000 rupiah karena terong antaboga kalau terong daerah harganya beda sampai di angka 7.000 rupiah saja untuk terong portun harganya masih tantar di angka tarong portun standar harganya masih di posisi 5.000 rupiah saja lagi apa bos semangat 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 dong wah keren bawang belum ada kemajuan di angka 15.000 rupiah saja dan seledrinya di angka 20.000 rupiah saja masih setandar harganya belum ada penurunan belum ada penaikan untuk disosin sekarang harga siang ini harganya di angka 4.000 rupiah saja itu juga sosin yang tercantik kalau sosin yang kurang cantik harganya paling di angka 2.000 rupiah untuk sekaligus saja saya bacakan untuk pakcoy harganya di angka 6.000 rupiah saja dan untuk saladak keriting itu harganya di angka 10.000 yang tercantik dan untuk brokoli walaupun belum sampai barangnya tetap harganya masih standar di angka 14.000 rupiah karena kembang kolnya harganya 9.500 untuk jamur tiram pun ini belum sampai masih kosong jamur tiram harganya masih standar di angka 16.000 rupiah jamur kuping 13.000 dan lotus itu harganya di angka 5.000 soalnya barang itu tidak bisa seperti sayuran ini bisa naik bisa turun dia setok 16.000 untuk bank cheese belum ada yang turun tapi saya sebutkan saja harganya masih tetap setandar di siang hari ini di angka 12.000 rupiah saja karena belum ada yang turun dari bandung mungkin macet kali saya sudah selesai merangkum harga-harga di siang hari ini kita lihat nanti malamnya apakah posisi harga di siang hari ini mampu bertahan di harga siang atau bisa menurun atau bisa menaik kita lihat saja di video malam hari terima kasih yang sudah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin salam sukses buat seluruh petani indonesia salam sukses buat pedagang seluruh indonesia assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat salam Sub indo by broth3rmax